Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Atau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini di edisi spesial podcast kita perdana Dan tentunya yang kita akan hadirkan ini adalah Tahu'ala yang spesial di edisi perdana ini Kita akan mengusahkan biar lebih berkah dan lebih pro Nah tanpa berdiri panjang tanpa percayaan lebar Baik saja kita langsung diskusi hangat hari ini Dengan siapa nih bang? Ya selamat pagi ya Mas Udama dan semuanya Dan bisa langsung dilepasi mas Alhamdulillah Nah disana warga kota konggulu yang nonton di channel ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya By the way anyway ini bang Dengan abang siapa dan silahkan perkenalkan dia Oh saya Iya lah biar tak nonton kata saya Baik jadi teman-teman sekalian ya Perkenalkan nama saya Mbak Yusaputra Biasa dipanggil Bayu ya Dari Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Punggulu Jadi teman-teman kebetulan kantor kami ini sudah ada di Punggulu sejak tahun 2016 akhirnya Dan posisinya saat ini ada di Jalan Asahan nomor 18 Padang Harapan Punggulu Ini gak jauh dari studio ini ya Lokasi strategis ya Lokasi strategis ya Itu yang penting Nah itu sepintas perkenalan beliau soal-soal Bang Bayu Yang di channel ini sudah ini kali dua ya muncul di channel ini Jadi mudah-mudahan semakin muncul ini semakin tenar beliau ini Dan semakin memberikan banyak informasi kepada anda disana warga kota konggulu Khususnya tentang investasi saham Nah karena beliau basicnya adalah orang saham Investasi ya Investasi Jadi mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi saham Nah ini Pak Ini cukup spesial untuk edisi perdana kita Bahwa memang hari ini kita ngoprol seputar saham Ya kan saham Saham kalau kemarin di SDC perdana kita memupas Bagaimana tingkat animo investasi masyarakat di Kota 70 atau di Provinsi 70 Cukup berdampak positif Artinya trennya positif sekali ya Nah kali ini kita akan mengatakan Bagaimana Bagaimana masyarakat itu Bisa mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi Karena kan kadang-kadang di tengah terpaan-terpaan Atau iming-iming investasi yang berbagai macam jenis Ya kan Nah bagaimana masyarakat itu bisa mengambil keputusan untuk bisa Biar memulai berinvestasi saham Karena kan investasi ini banyak ya Apalagi yang ilegal Banyak juga Nah jadi bagaimana dari pihak bursa ke Indonesia ini Meyakinkan masyarakat untuk Tunggu apa lagi? Bisa jelas kan masuk Baik-baik mas Daman dan Adi sana ya Adi sana Mungkin teman-teman di luar sana Gak semuanya Tahu tentang apa itu bursa ke Indonesia Ya Sebagian masih ada yang bertanya-tanya Jadi bursa ke Indonesia ini Atau disingkat BEI Bahasa yang biasanya kita bilangnya ITX ITX Itu bahasa dusun ya Bahasa dusun ya Jadi ITX ini Biasanya kita dengar memang di berita-berita media nasional ya Di TV-TV, di Surat Tabra Dan memang ini sudah lama berdiri Sejak zaman Hindia-Belanda Ya Tahun 1912 ya Kemudian di swastanisasi Itu pada tahun 1992 Nah itu kemudian Dari 1992 sampai dengan tahun 2016 ya Mas Daman Kursa efek ini cuma adanya di Jakarta saja Dan berapa kota-kota tertentu saja gitu ya Jadi gak semua Gak semua wilayah Nah kemudian 2016 akhirnya barulah ada kantor perwakilan di Bukuru ini Jadi bursa efek itu apa teman-teman adalah Regulator, fasilitator yang dinaungi oleh undang-undang ya Ada undang-undang nomor 8 tahun 1995 Yang mengatur tentang pasar modal dari bursa efek Jadi bursa efek ini perusahaan swasta ya Yang mana itu sudah di swastanisasi tahun 1992 Tapi regulator Jadi ini unit swasta rasa rasa negeri Jadi ini makanya agak hybrid bursa efek ini Agak unik ya Makanya dia salah satu dari tiga self regulatory Apa? Self regulatory organization Memang SRO Di Indonesia Jadi memang ini lembaga khusus ya Self regulatory organization Yang mengatur dan memfasilitasi Pasar modal di Indonesia kita Ya Kayak gitu Mas Daman Nah Tadi mengenai investasi nih Bagaimana caranya kita mengidukasi masyarakat gitu Jadi memang ini agak struggling juga Kita agak Agak Apa ya Silahnya Banyak Berusaha ya Berusaha sejak tahun 2016 Sampai dengan 2021 ini Karena masyarakat kita di luar sana Banyak yang kena investasi bodoh Belum tahu investasi legal Apalagi saham Investasi misalnya di perbankan aja Misalnya kaya depositor Itu masih banyak yang belum tahu Benar benar Apalagi saham Jadi memang ini kayak Istilahnya kita babat hutan Di bulu ini Jadi yang tadinya betul-betul Masyarakat kita masih sangat Sangat apa ya Sedikit akses informasinya Apa itu saham dan sebagainya Nah Inilah tantangan kami Bung Damat ya Tapi Alhamdulillah Dari tahun 2016 Sampai dengan detik ini Sampai dengan bulan lalu Mohon maaf Sampai dengan bulan lalu Juni 2021 Nah ini saya punya catatannya gitu ya Ternyata jumlah investor Atau SID Yang ber KTP Pungkulu Itu sudah ada 26.323 orang Woh Padahal kita kan cuma Sekarang berapa bulan ini ya Betul Sudah naik 2 Berapa ratusan ribu Betul 26.000 Terus sekarang 26.323 Nilai Ini memang Nilai transaksinya Ini nilai transaksinya ya Kalau kita hitung ya Sampai yang terakhir ini Itu sebanyak 278 miliar rupiah Jadi ada 278 Artinya ini sudah Mencapai 74% dari transaksi tahun lalu Ini saham aja Belum surat berharga yang lain Wow Jadi ya luar biasa orang Bungkul ini Orang Bungkul sebetulnya banyak uang Iya Tapi banyak di apa ya Istilahnya banyak di diemkan aja gitu Di diemkan Banyak juga yang butuh expose kali ya Betul Jadi sehingga masyarakat Atau mungkin para pelanggan Sponsor sendiri Tadi mungkin ada beberapa Bagian-bagian macam alasan ya Mungkin dia Ya Kesibukan yang Saking main sahamnya Dia lupa Untuk expose sendiri Padahal Ya itu sebenarnya penting bagi masyarakat Untuk tahu Menjadi inspirasi bagi mereka Yang belum memutuskan untuk bermain saham Oke Nah itu dia Ya Mas Darmar Dan Apa ini temen-temen sekalian Yang perlu kita ketahui Masyarakat Bungkul ini Sebenarnya Kalau kita ke desa-desa Dan sumber-sumber Banyak orang kaya sebenarnya Benar Ya akhirnya Banyak orang kaya Di kota juga banyak orang kaya Cuman ya Tadi banyak oknum yang Dapatkan Ya Ditawarin investasi bodoh Malu semua aja Kita kan Padahal kalau ditempatin di saham Itu udah potensinya bodoh biasa Walaupun ditempatin misalnya Di Perusahaan-perusahaan Yang menguntungkan Itu luar biasa Tadi ini Saya mohon maaf nih Mas Darmar Ya Sorry ini saya salah baca nih Jadi 278 miliar itu Itu bulan lalu Juni Untuk bulan Juni Bulan Juni aja Wow Berarti kalau diakumulasikan Ya silahkan Rata-ratain aja Jadi anggaplah 200 lah Sebulan Jadi sekarang udah 6 bulan Udah 7 bulan Udah 7 bulan Tukung 4T Tukung 4T Tukung 4T Itu daun ya Nah Jadi itu ada sana bahwa memang Potensi atau prospek berinvestasi saham Ini memang cukup menggiurkan ternyata Jadi Memang ada sana yang belum tau Ya Apa ya Bahasa itu sekarang Jangan mudah teriming-imingan terterbuai dengan investasi yang memang belum jelas Ya kan Sudah banyak kejadian Ya kan Sudah banyak contoh dan Sudah banyak yang diugikan Ya kan Kok masih terjadi ini Ini kenapa? Apa mereka hebat harus Nah ini Ini unik ya Adi sana semuanya Jadi Banyak orang yang tokyo Banyak orang yang pengen investasi bodong Mungkin orang pengen ini standard Ya Kebanyakan kalau Kita tanya tuh kan Mereka Pertama Mudah Sangat mudah Mereka itu kan Misal Bung Tamar investasi ke saya Tunggu aja Satu bulan nanti dapat 100% Oh bener-bener Pokoknya masukin uang Risikonya nggak ada Risikonya rendah Udah Tunggu aja Instant Instant Mudah Untungan tinggi Risiko rendah Iya Jadi ini Janji manis semua Risiko nggak ada atau rendah Untungnya tinggi Cepat Mudah 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 Gampang Jadi empat ini Membuat masyarakat kita Yang tadinya Terjebak Pengen kemudahan Pengen dapat kaya Padahal kan Sesuatu di dunia ini Mana ada yang Instant Mie instant aja Harus kita rebus dulu Prosesnya Ini kok dapat uang Instant Jadi dari situ aja Sebenarnya udah nggak logis Artinya memang benar Jadi bahwa pesan yang disampaikan dari Bang Bayu Kepala Perlaku saya Perlaku Ini bahwa memang Untuk Investasi Setemua usaha itu Tidak ada yang mudah Dan tidak ada yang cepat Sehebat apapun Dan Kalau itu Ada yang menawarkan Itu ada indikasi ya Patut dicurigai ya Betul Kalau saya Biasa bilang ke Mas Dan Malah ke teman-teman Sobat Calor investor Kalau ada yang Nah Dia menawarkan ke depan pintu Atau ke WhatsApp Dia menawarkan Investasi 100% Pasti untung Dalam sekian bulan Misalnya Sudah Tutupin pintu Blok nomornya Selesai Karena Enggak usah dicari tahu Ini legal Atau ilegal Karena dari situ aja Udah Enggak logis Jadi Enggak rasional Nih Mas Gamal Kalau dan adik sana Semuanya kan Investasi yang rasional Kan banyak Yang paling sering kita Jumpahin ke surat utang negara Ya SBM SBM Kayak kemarin terakhir kali Negara menerbitin Surat utang itu Buat masyarakat Namanya ORI Si retail Indonesia Ya Nah itu dijual ke masyarakat Masyarakat beli Artinya Kita Ngasih utang ke Pemerintah Ya Kita dapat ORI tersebut Sebagai bukti Kita ini punya Uang di Pemerintah Saya tanya nih adik sana Kita ngasih utang ke pemerintah Resikonya tinggi gak? Enggak Tentu saja Kenapa? Karena Negara yang bayar bos APBN Jadi selama APBN masih ada Utang kita pasti Terbayarkan Ya kan Jadi ini Obligasi retail Indonesia Resikonya rendah Ya Karena kita Transaksi dengan negara Nah Masalahnya Mereka ini Obligasi retail Indonesia Rata-rata keuntungannya Satu tahun Hanya sekitar 8, 9, 10 Ya 8% lah Kalau kita rata-rata Satu tahun Tiba-tiba Ada orang datang ke kita Resikonya rendah 100% sebulan Mas Pakar Cari Gitu Oke Yang disitu udah Kebedaan Mana yang Mananya yang Bener-bener Investasi Mana yang Sekedar Mereka Ini bisa jadi jebangan bad man ya Dan banyak sekali kita Dan dihumpulannya sudah berapa Masyarakat yang dilugikan Akibat investasi Yang sudah mereka Jalanin ya Dan angkanya pun kalau kita itu Ini D4 DAF itu ya Wah luar biasa Aku juga pun nyaris Cuman karena Kita dapat mengalami juga Yang terlalu ya Ya bermain investasi Karena kita akhirnya tidak terjebak Di situ Dan sekarang Alhamdulillah Mas Damali ini Sudah punya saham di salah satu perusahaan DPK ya Jadi memang ada di sana Nah jadi bicara Tadi ya Mungkin ada di sana ya Masih bimbang lagi Masih belum bisa memutuskan Untuk berinvestasi Nah Apa yang perlu Apa perlu Dia berdiskusi ke BI atau datang Atau gimana nih Ini Bapak Ibu Sehingga masyarakat ini bisa Yakin bermain saham Atau berinvestasi saham ini Menyiutkan ya Oke baik Kalau mau tahu tentang saham Tentu saja pertama sih menurut saya Ya cari sumbernya Sumber yang berpercaya tentu saja Kita ngomongin dimana sumbernya Bursa efek Bursa efek di Indonesia cuma IDX Enggak seperti di Amerika Di Amerika itu ada Lebih dari satu bursa efek Ada NYSE Ada SNP dan sebagainya Di China Tiongkok juga banyak bursa efeknya Di Indonesia cuma satu Jadi kalau kita nyari sumbernya Cuma di IDX Jadi jangan kemana-mana gitu ya Dan ini saya sebagai masyarakat juga ya Sebagai masyarakat Sekaligus yang memahami Dan sekaligus juga Instant Pass juga disini Saya melihat bahwa Untuk di era sekarang Tidak sudah untuk bicarakan siapa lagi Untuk tahu Atau mungkin untuk memulai Juga sekarang sudah semangat semakin mudah Berbasis aplikasi ya begitu Mudah emang ya Jadi memang kalau untuk masyarakat awam Tentunya tadi harus Kita bisa IT ya Bisa menggunakan gadget lah Lalu Bung Damar gitu ya Hari ini Mana ada sih orang yang tidak bisa pakai Android Atau gadget gitu ya Ini semuanya orang udah bisa Menyebabkan buka sosmed Ada bisa Mencet apa-apa di online shop Artinya Artinya sebenarnya ini kemauan Kalau saya mau lihat ini kemauan Karena kalau dibilang orang Gaptek Sekarang sih mana ada sih orang yang Gaptek 100% saya rasa agak susah gitu Walaupun ada mungkin itu orang yang cukup Ada lihat dari mana gitu ya Pendalaman ya Pendalaman banget gitu Tapi saya kemaren itu terakhir kali ke Dusun-dusun juga ya di Ujungnya berlin sekumpulah dari lebong Kita datangin di kaos juga kita datangin Orang itu udah pakai gadget Pakai HP smartphone kayak gini Cuma ya isinya itu Sosmed Sosmed Game gitu aja Iya Padahal kalau kita installin aplikasi jual-jual saham Itu bisa juga Jadi handphone ini multifungsi Bisa buat ke social media Nambah penghasilan juga bisa Sekarang tinggal pilihat Artinya dengan gadget bisa cari duit ya Betul 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 Masyarakat di sana itu memutuskan untuk berinvestasi Iya kan Apalagi di tengah wabah pandemi Ya kan sudah sejalan sebenarnya Apa ini soal terbetul Kalau saya berpikir ini bukan soal terbetul Di tengah wabah saat ini Bahwa memang Ya inilah saatnya sekarang Sudah saatnya kita Bertransformasi Yaitu Berbisnis dari yang tata muka Secara langsung ini yang Jadi online Online Jadi gimana itu? Iya kan? Betul Betul Jadi memang teman-teman sekalian Ya saya rasa Musim PPKM Musim pandemi Setelah ini Mau gak mau kita harus Mutal Mutal kreativitas kita Nah salah satunya ya Kalau kita terkendala Dengan akses tata muka Ya banyak yang bisa dilakukan Pia digital Online Salah satunya beli saham Itu bisa online Ya dan juga Gak cuma bisa beli saham Di aplikasi itu Banyak sekali surat berharga Yang bisa kita beli Kayak tadi Obligasi Ridha Indonesia Surat Utang Negara Tereksadana Saham Banyak sekali Yang bisa kita lakukan Untuk tetap korruptif Di rumah saja Ya apalagi Sekarang yang lagi Soman mungkin Karena daripada Biasanya kan yang Isoman itu Bisa ngapain Atau stress Atau kelamaan di rumah Itu kan ya Kita bisa cari hal-hal yang korruptif Benar lah ini Apalagi memang Sehat tempat sekali Ini tengah Kondisi saya di Mekotabunggulu ya Yang sudah masuk kategori PPKM Darurat Dan bahannya yang sudah melakukan isoman Ini sebenarnya 14 hari ya Lumayan juga 14 hari Kalau sehari 2 hari itu Untuk belanja itu Itu mungkin luar biasa itu Jika dia Memulai dengan Memulai dengan isoman Jadi isomannya itu Berfaedah Bukan cuma nyembuhin dia Tapi juga Nampah wawasan Benar 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 Jadi Saya rasa ini musimnya Musim yang harus kita manfaatkan Dari rumah saja Bisa belajar banyak gitu Apalagi kan sekarang Akses-akses Kaya sekolah pasar modal Ya itu secara online Udah bisa kita dapatkan Dari masyarakat Indonesia Dan itu semuanya free Kita berikan edukasi gratis Ke masyarakat itu semuanya Ya Enggak ada Tapi bisa search di Youtube Ya itu Tutorial Bahkan di sosial media Khususnya itu ada semuanya Gitu Jadi memang Tergantung sekarang Nawaitunya lagi Ya Masalahnya ya Kita Menganggap investasi ini Penting atau enggak Tapi mungkin Ini ada gak Ini semacam Apa Suara itu Masih Masih tabung masyarakat Atau awam masyarakat Maksudnya di Kabupaten Bukul Ya bahwa Mungkin ya secara Semuanya di Kabupaten Bukul Bahwa memang Menganggap Kita ketika bicara Investasi itu Seakan-akan orang Kalah menang ke atas Padahal Tadi kalau kita lihat Data Banyak anak mahasiswa Yang sudah Tergambung sini Artinya Tapi stigma Yang menganggap Berinvestasi ini Seakan-akan orang Elit Ini gimana yang dicara itu Biar masyarakat Dipaham lagi Nah itu sebenarnya Enggak salah Kalau kita ngomong itu 20 tahun yang lalu Gak salah Gak salah Pasar modal itu Saham itu Punya orang-orang kaya Iya Karena minimal Dulu untuk masuk aja Dananya minimal 20 juta Dulu ya 20 juta Jadi gak semuanya 20 juta 20 tahun lalu berapa 20 juta Memang orang-orang kaya Dulu Tapi sekarang Teman-teman sekalian Semenjak bursa efek Sudah ada di daerah-daerah Fungsinya adalah Kita mensosialisasikan Salah satunya Lewat realita pos ini Kita mau sampaikan Ke teman-teman semua Di sana Segalanya Gitu kan Kalau beli saham itu 100 ribu pun Udah bisa Udah bisa Udah bisa Dan itu tidak harus Dipantau tiap hari kok Kayak yang Yang kita dengar Katanya-katanya Nah ini Kita nih harus banyak Apa ya Istilahnya Menutup kuping nih Menutup kuping Kepada orang-orang Yang selalu bilang Katanya-katanya Katanya Dan itu belum tentu benar Karena banyak nih Di Bung Kuluh saya Saya mengawati Di Bung Kuluh Katanya Saham itu mahal Katanya Saham itu jubi Katanya saham itu haram Nah ini tiga-tiganya mitos Entah Katanya-katanya ini Dari mana Jadi Yang pertama Mahal Ini udah gak relevan Karena 100 ribu udah Udah bisa Bahkan harga saham paling murah Itu 50 rupiah Ini saham belum barang Minimal kan 1 lop ya Ya Jadi 5 ribu rupiah Udah bisa punya saham Berapa ya Gitu Kemudian katanya haram Padahal sudah ada DCN MUI nya Ya ya Nomor 40 tahun 2003 Nomor 11 tahun 2000 Eee Nomor 80 tahun 2011 Oh Jadi sudah ada patua DCN MUI nya Bahwa saham ini memang ya Secara zatnya itu ya kata DCN MUI Ini itu halal Karena sifatnya muda Allah Bah bagi hasil Ya Bagi hasil Sama-sama untung sama-sama rugi Gak ada misalnya Bunda Maret Ros Saya untung Gak ada seperti itu Adanya adalah Kalau saya untung perusannya Saya bagi hasil ke Bunda Maret Tapi kalau saya rugi Apa yang mau dibagiin Padahal Jadi muda Allah Tapi yang kata MUI disini Ada Urusan yang bisnisnya haram Ada yang halal Yang halal misalnya Ya sesuai dengan prinsip syariah lah Ya Misalnya bengkonten Eee Alkohol Ya Loko Nah ini bukan saya bilang Ini patua DCN MUI Saya cuma menyampaikan aja ya Jadi Tiga ini contoh adalah Saham-saham yang Konvensional Luan syariah Nah Jadi secara patua DCN MUI sudah ada Dan di Pursa Effect Indonesia Tujuh ratus tiga puluh delapan saham Bunda Maret Empat ratus tiga puluhnya itu Syariah Syariah Perubahan syariah Jadi iya Mayoritas lebih banyak saham yang syariah Yang bisa kita pilih Jadi kalau gak mau investasinya haram Ya jangan dipilih Yang dua ratusan tadi Selesai Silahkan pilih ya Empat ratus tiga puluh Ini banyak Banyak pilihan Gak satu sampai sepuluh Gak satu sampai empat ratus Betul Nah Artinya memang bahwa Eee Terkait apa Yang menjadi Apa ya Iming-iming dari masyarakat luar Bahwa saya mengawarkan investasi yang cepat Instant mudah Dan tanpa ikut Ini Sebenernya itu keliru ya Ya Makanya kita Bagi masyarakat Adi sana Lalu Yang ingin berinvestasi saham Ya mulailah dari sekarang Karena kenapa Karena di tengah era pandemi ini Dan banyaknya masyarakat kita yang Lagi isolasi Tentunya bisa memanfaatkan gadget Dan Selama proses isolasi mandiri itu Bisa Ya Memulai Artinya Bisa tetap exist Bisa tetap exist Bisa tetap exist Terus Dan pasti Kami yang namanya Investasi kita gak usah keluar Hmm Gak usah kerja Ya Karena zaman Ini lucu juga ya ibu Ya ibu Ya ibu Ya ibu Ada yang bilang Wah saya gak mau deh Anak saya investasi Ngomong kayak gitu Kenapa Karena membuat anak saya malas Tidak mau bekerja Esensinya bukan itu Bukan itu Jadi memang Investasi ini Itu adalah Ya bisa saya katakan Sambilan Ya Kalau kita sebagai pegawai Ya sambilan Kita dapat gaji Gajinya dimasukkan Diputur lagi ke investasi Jadi passive income Atau misalnya ada juga yang full time investor Full time trader Ya tapi itu biasanya gak gampang Gak semua orang tuh bisa ke full time trader gitu ya Yang 100% dia fokus kesitu Misalnya kalau kita lagi isoman Mungkin bisa kesitu Fokus tapi sementara Ya Nah Tapi bukan berarti kita malas bekerja Tapi gak mampu untuk bekerja saat itu Karena kondisi BKM, isoman dan sebagainya Dan ini Menurut saya mindset yang harus kita ubah Ya ibu Ya ibu Investasi dengan Tujuan kita dapat penghasilan secara pasif Bukan berarti kita tuh malas bekerja Tapi Itulah dunia bekerja itu seperti itu sekarang Dunia model itu seperti itu Iya Jadi bukan lagi Bekerja itu mengeluarkan keringan Panting Sudah berganti Berganti zaman Sekalanya Bahkan orang Anak-anak kita biasa Kalau kita lihat tuh Main game dapat duit Gitu ya Ada itu ada banyak ya Ya game dapat duit Nonton bisa jual koin apa Istilah itu sekarang Iya Bisa hasilkan ID Bikin konten Youtube Istilahnya secara Kalau kita anggap Apa ya Zaman dulu tuh gak ngapa-ngapain Ya Bikin kayak Youtube ini Kan gak bekerja Gak dolar Gak mengeluarkan keringan Tapi bisa dapat duit Nah Inilah dunia saatnya dia berkembangin zaman Itu memang perlu waktu dibuka pemikiran Masakan Warga Kota-kota keluar dari sana Iya Bingung Artinya tuh Ada waktu Tapi bingung Ngapain mau usaha Mau jual apa Nanti dengan polisi PPKM ya Enggak menjanjikan ya Nah Artinya Sangat dapat Ketika kita memulai memutuskan untuk berinvestasihan Ini sesuai dengan polisi saat ini Sudah PPKM lah Gak boleh keluar Tapi mau ngapain gitu kan Tentunya Bermain sangat Harus ke Yang Mbak Rana yang lebih kreatif lagi Gitu ya Jadi gak bisa kita Ya harus Fokuskan untuk kerjaan krisis Ya Nah itu Sebesaran diskusi kita hari ini Bahwa Bagian di sana yang ragu Ragu Atau bingung untuk berinvestasihan Yang tunggal apa lagi Karena memang pada polisi saat ini Memang kita Sudut-sudut Tetap eksis Meskipun kita Dipaksalah Karena kutip lah Di rumah Ya kan Ya jangan ragu lagi Karena seperti kata Bang Bayu Sebelah Buku Palang London Ya inilah Dengan tawaran dengan Apa Layanan yang sudah Sangat mudah dan canggih Cukup di HP Bisa download Mau register Tinggal klik 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 Selesai Gak perlu lagi datang ke kantor lah Bawa kertas Bawa soalan segala macam Dan ini bukan nakut-nakutin nih Bung Damer Justru Kalau tadi Bung Damer bilang Masyarakat kita menganggap ini Orang menengah ke atas Justru menurut saya ini Untuk Mendengar kebawaan juga sangat penting Kenapa? Kita lihat sekarang bukan nakut-nakutin Banyak PHK masalah Ya kan gara-gara pandemi Ini cuma starting menurut saya Karena kedepannya Banyak sekali tenaga manusia yang digantikan dengan robot Mesin AI, artificial intelligence Jadi lapangan kerja makin dikit Makin bertambah ya Tahun ke tahun ini Modernisasi gitu ya Lapangan kerja makin terbatas Kemudian yang kedua Ini juga Kita bakalan masuk ke bonus demografi ya Tahun 2030 Puncak bonus demografi Indonesia Artinya tenaga kerja itu Usia kerja banyak sekali Sekarang udah mulai terbukti Millenial kan udah mulai mendominasi Millenial udah mulai mendominasi Genset juga udah mulai banyak sekarang Artinya 2030 nanti puncaknya Kita ini bakalan banyak sekali pesaingnya Banyak pesaing Lapangan kerja sedikit Nah pusing deh Mau nyari nafkah dari mana Jadi ini kalau kita tidak siapkan dari sekarang Nanti sana sederhana Kita bakalan melugi sendiri di masa depan Karena kita gak punya cadangan keuangan Jadi kalau kita gak punya investasi dari sekarang Kita menghadapi nanti tahun 2030 itu Masa depan itu dengan penuh Apa ya Penuh tantangan Penuh persaingan Dan lapangan kerja sedikit Nah kita bakalan bangkut di masa depan Dan persaingan itu juga nanti tidak hanya di Indonesia ya Seluruh dunia Seluruh dunia Bisa masuk Bisa ber.. apa ya Sekarang aja kan berbanyak-banyak ya Karena dia masuk Iya Iya Persaingan kita bukan cuma orang punggulu Nah Jadi memang ya Kita berharap Apa yang menjadi Atensi dari Pak Kepala BI Profil Pukulu Memang Perlu menjadi atensi benar Karena kalau tidak Sekarang ya Tapan lagi Karena Tahun 2030 Tinggal hitungan tahun ini Gak begitu lama ya Betul Ini udah 2021 Bahkan sekarang udah mulai berasa ya Bagaimana lapangan kerja sekarang udah mulai makin sedikit Iya PHK masal udah dimana Jelas Apalagi dengan kebijakan-kebijakan itu tuh COVID ini pada lebih ini Betul Ya kita gak tau sampai kapan Pertanyaannya Ya kita gak tau Mungkin bisa waltz cash-nya 10 tahun mungkin Ya itu Mesti masih juga lukuk Tentanya Iya Makanya memang Kita bersiap kondisi kita harus siap Menyesuaikan diri Itu ya Karena kunci Betul Dan siap itu dalam arti Siap dalam arti sekarang Finansial juga kita harus siap Menyesuaikan diri juga Betul Karena Tadi menurut saya Bung Garmer ya Kalau orang kaya Ya orang kaya tujuh turunan Menghadapi Persaingan tadi Yang tingkat Tingkat sangat ketat lah Gitu ya Ya fine-fine aja Mereka Oh juga orang taunya Punya Ngasih warisan gitu Jadi gak usah kerja Tapi kita nih Orang yang menengah ke bawah Kalau kita gak ada cadangan Investasi dari sekarang Nah ini di masa depan kita bangkut Kita bangkut Jadi Dari sekarang Benar-benar Jadi memang benar Kalau kita yang Dapet warisan gak masalah Tapi ya kita Belum-belum Tahu nasibnya setiap lah Yang harus mempersiapkan diri lah Deska Betul Menyiapkan diri Memperbaiki diri Membekali diri Untuk Biar bisa menyusulkan diri Karena kalau tidak Nanti kita akan ketinggalan Bukan transisi Betul Ini alhamdulillah ya Bung Garmer ya Karena pun juga di luar sana Sudah mulai pada lag ya Ada yang lag investasi Karena disuruh orang tuanya Karena orang tua yang care itu ya Menjuruh anaknya buat Menyiapkan masa depannya Dari sekarang Jadi tujuannya agar Nanti tidak Membebani mereka Di masa tua Gak mau dong Anak-anak kita nanti Udah tua masih minta uang ke kita Kita pengennya anak-anak kita kan tetap mandiri Bebasan mandiri Salah satunya kita ajarin mereka Cara mengelola uang dari investasi Seperti ini Nah 74% investor yang tadi saya sampaikan di awal Itu adalah generasi milenial dan generasi Z Artinya secara datar Menungguan mas Tersiap Nah Dengan 70% Dan tiga lagi mungkin orang tuanya Dari pengajak Untuk melengkapi anak-anak yang belum Belum peduli Belum Apa yang belum jelas Kebiasaan Islam ini Itu bisa disampaikan Atau mungkin diajak anak-anaknya Untuk Mulai Berinvestasi Betul Tapi anak-anak sekarang sudah canggih-canggih Karena anak-anak sudah bisa Buat konten dan segala macam Artinya Sudah Itu sudah Bahkan kalah Tidak ada alasan Tiga lagi bagaimana orang tuanya mendorong Membuka bikin anak-anak Untuk Sejati ini Meninvestasikan Bata bermaksana Oke Nah Itu saja Diskusi kita Yang cukup Selunik Sebenarnya Dan sangat Intim sekali Intim Artinya memang bahwa Informasi kita sampai ini Sangat penting Dan mungkin Mula-mula ini berapa Bagi anak-anak Karena kenapa Ya bagi yang ragu untuk Berinvestasi Ya mulailah besar Semoga dengan penjelasan dari Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakil Kumpul ini Bisa menggugah Dan bisa membuka Pikiran anak-anak di sana Untuk Yang memulai Karena sesuatu itu Dimulai dari Memulai Dan nama itunya Karena tadi Kalau bicara modal Itu tadi Sudah ditawarkan Ada yang Durasi yang paling minim Bahkan Perusahaan seperti mana Sudah ditawarkan Dari Ada 400 perusahaan Yang bisa dipilih Melalui KJ Bahkan Bung Damal Sudah nyoba ya 100 ribu ya Sudah bisa Sudah bisa Sudah itu Kalau saya 3 tahun yang lalu Itu saham Antam Perusahaan itu bukan Perusahaan kaleng-kaleng Itu Antam Ini di harga 200an Sekarang sudah 2 ribuan Nah Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Saya nunggu Luar biasa itu Margin Sudah 10 kali lipat ya Tadi dari situ saja Saya mencari Wah ini luar biasa Apalagi ya tadi Baik-baik lagi Di tengah arah pandemi ini Memang kita harus Ya mungkin Solusi terbaik Solusi terpat Untuk kain-baik Untuk kain-baik Untuk kerasa Ya Kalau kita gagal Seperti biasa Bawa proba Itu juga sama aja Kita juga tidak bisa Terlalu Besar harapan Bahkan untuk besar Ya ya Dan juga Perlu kerja kerasa Kita keluar Bahwa ini Bahwa itu Itu bayangan sekarang Dan itu sudah Enggak lama lagi Jualan juga online Beli juga udah beli Online Jadi transaksiku Sudah transaksi online Nah Itu dia Jadi memang investasi Kalau menurut saya Pribadi nih Berarti bukan lagi Pilihan Tapi sudah kebutuhan Kebutuhan Seperti halnya Kita butuh Untuk sehat Di kala pandemi ini Teman-teman sekalian Tetap jaga kesehatan Ya Adil salat segalanya Karena ya Pandemi Covid-19 Masih merebak Di mana-mana Saya sendiri pun Alumni Covid nih Saya sendiri alumni Covid Jadi Alhamdulillah Sudah sembuh ya Di bulan Oktober dulu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini jadi pembelajaran Bagi semuanya Bahwa Covid itu Sebenarnya ada Dan ini harus kita Antisipasi Jaga selalu kesehatan Dan imunitas kita Dan juga Imunitas dompet itu Juga tidak kalah penting Ya Jadi gak cuma sehat itu penting Dompet juga penting Di kala pandemi Dan salah satu Untuk kita menyiapkan itu Dengan investasi Oke Nah Nah Itu Di sana Warga Kota Muguru yang sudah menyaksikan dayangan ini Dan video ini Jangan lupa ya Bahwa Dan kami juga akan mengingatkan terus Bagaimana Tentang Bagaimana Tentang Bagaimana Tampu istimewa Dari Kepala Usaha Etek Perwakilan Bunggulu Bang Bayu Saputra Oke Selamat Iya Nah Itu tadi ada di sana Diskusi ke hari Semoga bermanfaat Saya selalu kosong berdiri Dan Sampai saya Ada Bang Bayu Saputra Juga umum berdiri Dan Satu pesan kami Untuk tetap Semangat Dan tetap eksis Dengan Wabang pandemi Dan Tentang Kesehatan Pakai masker Pakai masker Dan Jangan Oke Oke Itu saja Karya akhiri Wabillahi Taufik Wabillahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh